Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan solusi termasuk inovasi terbaik yang bermanfaat untuk terwujudnya masyarakat Kabupaten Tangerang Utara yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera. Jangan lupa Undang Jogabang Jambrong pemilik ratusan tanah dan juga puluhan bank di Pantura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapannya dan Alhamdulillah puji syukur kahlirat Allah berkat kerjasama yang baik musda LTP yang pertama itu telah selesai dilaksanakan. Acara berjalan dengan lancar. Amin. Yang pertama tentunya kita akan mensosialisasikan bahwa LTP itu, lintas tokoh Pantura itu adalah wadah untuk masyarakat-masyarakat Pantura. Sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat khususnya di beberapa kecamatan yang termasuk wilayah Pantura. Bekerjasama dengan para tokoh, para orang tua, para guru, para kiai, dan para sosepu yang ada di wilayah Pantura. Tentunya LTP ini akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah demi memperlancar pembangunan dan juga hubungan ke masyarakat dengan baik. Membawa LTP untuk lebih baik ke depannya. Dibuka kita enggak siap apa yang mau dimekarkan. Nah disinilah kita juga butuh orang-orang yang mempunyai SDM yang lebih baik untuk dapat terlaksananya DOB itu sendiri. LTP akan bekerja semaksimal mungkin. Mulai dari golongan lapisan yang bawah. Kita ini tidak terlepas dari satu golongan. Kita merangkul semuanya. Untuk menyatu keragaman, di sini baik dari budaya, ras, suku yang bermacam-macam, terus juga di kita, di Tangerang ini, itu banyak berbagai macam agama. Kita majemuk. Dan tentunya bisa secara terbuka dari lintas-lintas agama yang ada, suku yang ada. Baik di Kronjo ada juga bahasa Jawa Serang. Ada juga bahasa Sunda, ada Betawi. Semua akan menjadi pekerjaan kita untuk merangkul dari perbedaan itu sendiri. Jadi perbedaan adalah warna. Untuk dapat bisa menyatukan warna tersebut menjadi suatu kekuatan, suatu kekompakan. Dan insya Allah LTP bisa melaksanakan ini dengan baik. Identitas dari Tangerang Utara sini, dari segi budayanya, itu ada, cuma belum terorganisir dengan baik. Contoh ada Lenong-Lenong Betawi, ada juga Wayang, Cokek, Beksi, Silat, dan lain-lainnya. Itu juga banyak. Dan kemungkinan nanti kita akan evaluasi dari seksi-seksi yang ada. Untuk mengkelola. Terutama daripada budaya-budaya yang ada, kita akan dapat suan. Berkomunikasi dengan pelaku-pelaku budaya yang ada di kita. Silaturohmi. Karena itu banyak sekali budaya yang terpendam di kita, tetapi belum digali. Mudah-mudahan potensi itu ada. Harapan saya, karena masyarakat sekarang lebih cerdas, lebih pinter, untuk dapat berjuang bersama-sama, kita tingkatkan agar wilayah kita menjadi maju. Maju dalam segala hal. Baik maju pembangunannya, dan juga maju secara manusiawinya. Pesan saya untuk Tangerang Utara News, jadilah media yang baik, inovasi, serta dapat dikerima di seluruh lapisan masyarakat. Maju terus, Tangerang Utara News. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.